Halo assalamualaikum selamat datang di channel G-Shock Bobanyuwangi Oke Paman jadi hari ini kita akan bagikan ya cara lengkap untuk setting waktu dan tanggal jam tangan Casio G-Shock GD200 ya jadi jam tangannya seperti ini ya Paman untuk GD200 memiliki empat tombol tombol jas tombol mode di bagian kanan ada tombol lampu dan start-stop ya Oke sebelum kita ke cara setting kita lihat dulu ya untuk bekasnya ya jadi seperti ini kita cek dulu GD200 menggunakan kode modul 3267 ya Oke mantap sekali strap ini adalah lapisan karbon ya Paman lubang 1 Oke jadi sebelum ke cara setting kita lihat dulu untuk menunya ya atau modenya ini ini adalah tampilan awal ya Paman Oke di tampilan awal ini ada tampilan hari bulan tanggal di sini indikator detik untuk di bagian sini ada indikator SNJ alarm dan alarm signal ya di bagian bawah ada indikator format waktu MPM ada tampilan jam dan tampilan menit detik ya Oke kita cek dulu untuk LCD-nya jadi untuk cek LCD ini menekan kombinasi tombol adjust mode dan start stop ya Oke kita lihat dulu kita cek lagi Hai cek lagi jadi tampilan fullnya seperti ini ya Paman GD100 ini juga dilengkapi dengan menu record dan fitur motor auto-light ini tandanya LT ada jadi ada fitur lampu otomatis ya Oke kita cek Hai jadi seperti ini LCD-nya masih oke ya mantap sekali Oke sekarang kita tekan tombol mode ya di sini ada stopwatch untuk stopwatch kita tekan tombol mode ini ada menu red jadi untuk stopwatch bisa terekam di sini ya Oke kita lanjut menekan tombol mode di sini ada timer ya Hai waktu mundur jadi seperti ini ya untuk tampilan waktu mundur kita tekan tombol mode kita tekan tombol mode di sini ada alarm ya Paman jadi untuk mengaktifkan alarm silahkan tekan tombol jas ya tapi kita lihat dulu ada berapa alarmnya ini alarm satu ya Oke kita tekan tombol start stop ini alarm 23 jadi alarm ada tiga ya Paman dan ini adalah alarm SIG ya jadi logonya di sini jadi alarm SIG ini jika aktif maka jam tangan ini akan berbunyi Bip setiap pergantian jam atau satu jam sekali ya Oke kita aktifkan untuk alarm SIG silahkan tekan tombol jas satu kali jadi sampai ada logo nyala seperti ini di atas SIG ya jadi ini sudah nyala Oke sekarang kita aktifkan untuk alarmnya ya kita tekan lagi tombol start stop jadi contohnya kita aktifkan alarm satu Oke kita tekan tombol jas satu kali ini alarm aktif ya keluar tanda strip seperti ini untuk menentukan waktu alarm kita tekan dan tahan tombol jas ya jadi seperti itu perhatikan AM PM ya Paman jadi jam tangan ini kan belum tersetting ya Oke kita lihat sekarang waktu PM ya siang hari jadi jam tangan untuk gd-100 yang di samping ini sudah tersetting ya Oke jadi sekarang jam 1 PM jam 1 siang Oke jadi untuk gd-200 ini kita aktifkan jam 3 pagi ya jadi harus AM seperti ini ini Oke ini adalah jam 3 pagi untuk format waktu 12 jam jadi untuk format waktu 12 jam ini ada AM PM ya Pak Man harus diperhatikan jadi ini jam 12 siang PM kita harus rubah ke jam 3 AM jadi seperti ini ya nanti alarm akan akan berbunyi jam 3 subuh untuk menentukan menit kita tekan tombol mode jadi umpama contohnya ini jam 3 lewat 10 seperti ini ya Oke untuk mengakhiri silahkan tekan tombol jas satu kali jadi alarm sudah aktif ya dan untuk mengaktifkan alarm berulang S&C kita tekan tombol jas satu kali ya jadi seperti ini ya semuanya nyala alarm 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 berulang nyala jadi alarm waktunya jam 3 pagi jam 3 AM lebih 10 menit ya Pak Man jadi seperti ini untuk mengaktifkan untuk mengaktifkan alarm alarm ya oke kita lanjutkan tekan tombol mode ya Pak Man jadi disini ada menu DT dual time ya jadi yang diatas ini waktu utama yang dibawah ini waktu yang kedua ya kita bisa setting waktu daerah lainnya jadi untuk setting dual time ini kita cukup tekan dan tahan tombol jas Hai jadi seperti ini ini di SD tidak perlu diaktifkan Hai Oke jadi ini untuk setting Hai jamnya ya seperti ini dan untuk setting menitnya seperti ini ya nanti kita setting setelah kita mengatur waktu utamanya ya Oke ini kita naik dulu untuk mengakhiri kita tekan tombol jas dan kita lanjut menekan tombol mode dan sudah kembali ke tampilan awal ya jadi menunya untuk GD 200 seperti ini ya Pak Man Oke Paman jadi sekarang kita lanjut untuk setting waktu dan tanggal ya pastikan jam tangan di posisi awal seperti ini kita tekan dan tahan tombol jas ya untuk masuk menu setting sampai berbunyi bip ya Hai Oke jadi seperti itu ya di sini ada indikator detik berkedip dan di bagian atas ini ada indikator LTE dan strip satu ya ini artinya nyala lampu satu detik ya Pak Man kita bisa rubah dengan menekan tombol lampu Hai di sini ada strip tiga ini artinya tiga detik jadi kita pilih satu detik saja Pak Man ini agar baterai lebih awet ya oke sekarang kita lanjut tekan tombol mode di sini ada indikator di ST ya jadi di ST ini tidak perlu diaktifkan di wilayah Indonesia ya kita lanjut menekan tombol mode oke di sini adalah settingan jam ya Pak Man sekarang kita lihat jam berapa sekarang jam 1 PM ya jam 1 siang karena ini menggunakan format waktu 12 jam AM PM maka harus diperhatikan ya MPM nya sekarang jam 1 P ya jam 1 PM bisa terlihat oke kita rubah dulu dengan menekan tombol start stop sampai berubah di P ya karena ini masih AM oke jadi seperti ini jam 1 PM bisa terlihat ya Pak Man sebentar kita perjelas ya oke kita lanjut menekan tombol mode di sini settingan menit ya sekarang jam 1 PM lebih 43 menit kita tekan tombol start stop kita tekan dan tahan oke seperti ini kita lanjut menekan tombol mode ini adalah settingan tahun ya jadi sekarang tahun 2024 kita tekan tombol start stop jadi tombol kita tekan tombol start stop ini ya kita tekan dan tahan supaya lebih cepat oke kelebihan kita kembalikan dengan menekan tombol lampu seperti ini tahun 2024 kita lanjut menekan tombol mode ini adalah settingan bulan ya sekarang bulan tiga kita tekan tombol start stop untuk merubah jadi bulan Maret kita lanjut menekan tombol mode ini adalah settingan tanggal sekarang tanggal 24 ya Oke kita tekan tombol start stop kita tekan dan tahan supaya lebih cepat oke sekarang bulan tiga tanggal 24 tahun 2024 ya jadi untuk settingan hari memang tidak sudah ada ya paman karena jam tangan gd200 ini untuk kalender programnya update sampai 2099 ya jadi untuk settingan tahun bulan tanggal pastikan sudah sesuai nanti untuk tampilan hari pasti akan benar ya oke sekarang hari Minggu ya oke kita lanjut menekan tombol mode dan sudah kembali ke tampilan awal ya detik berkedip ini ini artinya untuk settingan waktu dan tanggal sudah selesai paman untuk mengakhiri silahkan tekan tombol just satu kali jadi seperti ini ya tampilan hari sekarang hari Minggu ya Sunday bulan tiga tanggal 24 jadi waktunya sekarang jam 1 PM 1 siang lebih 45 menit ya oke jadi untuk merubah format waktu 12 jam dan 24 jam untuk gd200 ini cukup kita menekan tombol start stop ya di tampilan awal seperti ini kita coba tekan tombol start stop jadi seperti ini ya cukup mudah sekali ya untuk jam tangan gd200 untuk merubah format waktu 12 jam ke 24 oke kita tekan tombol start stop dan kembali ke format waktu 12 jam kita tekan lagi ini adalah format waktu 24 jam jadi sesuai dengan kebutuhannya paman kita pilih 24 jam atau 12 jam sebelumnya Oke paman jadi untuk setting waktu dan tanggal sudah selesai ya jadi sekarang kita aktifkan untuk fitur lampu otomatis ya jadi gd200 ini juga ada fitur lampu otomatis caranya jam tangan harus di posisi awal kita tekan kita tekan dan tahan tombol lampu sampai muncul logo LT ya sebentar oke kita tekan dan tahan seperti ini sampai muncul indikator LT jadi ini untuk lampu otomatis sudah menyala ya jadi untuk lampu otomatis ini penting sekali ketika jam tangan digunakan pada malam hari ya jadi mantap seperti ini ya untuk fitur lampu otomatisnya Oke mantap sekali oke paman jadi yang terakhir kita setting untuk dual timenya ya kita tekan dengan tombol mode sampai menu DT ya jadi seperti ini untuk dual time ini waktu utama waktu Indonesia Barat jam 1 lebih lima dua dan yang bawah ini untuk waktu dual timenya ya jadi kita setting waktu Indonesia Indonesia tengah ya seperti ini jadi selisih satu jam ya sekarang jam 1.00 PM untuk DST tidak perlu diaktifkan ya oke sekarang waktu Indonesia Barat waktu PM jadi di bagian bawah ini dual timenya kita setting selisih 1 jam 1 jam ya waktu Indonesia tengah Oke jadi seperti ini apaman untuk setting jam jadi kita lanjutkan setting menit kita tekan tombol mode jadi selisih 1 jam ya jadi waktu Indonesia tengah Wita Singapura juga selisih 1 jam ya seperti ini kita tekan tombol mode kita lihat untuk wartime nya oke jadi waktu yang dual timenya ini kita setting waktu Indonesia tengah ya oke paman untuk mengakhiri silahkan tekan tombol Jazz jadi seperti ini ya untuk cara setting waktu dan tanggal secara lengkap untuk jam tangan Casio G-Shock GD200 ya jadi untuk tutorial atau video video hari ini kita akhiri ya semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian Jisoku Banyuwangi mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Jisoku Banyuwangi mohon maaf Jisoku Banyuwangi mohon maaf Jisku Banyuwangi mohon maaf Jisoku Banyuwangi mese �p Jisoku Banyu של ini selamat menikmati